Pemerintah Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan menggelar penyambutan mudi gratis Lebaran 1445 Hijriah. Mudi gratis ini dilakukan untuk para mahasiswa yang belajar di berbagai perguruan tinggi di Pulau Jawa. P.J. Bupati Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Akriadi disambut meriah oleh ratusan mahasiswa yang baru saja sampai di bumi serasan sekate di kota Sekayu. Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan universitas yang ada di Pulau Jawa yakni berasal dari Yogyakarta, Bandung, serta Jakarta. Para mahasiswanya mendapatkan fasilitas mudi gratis oleh pemerintah Musi Banyu Asin. Mudi gratis ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali di saat menjelang Lebaran, seperti yang dikatakan oleh salah satu mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Yogyakarta ini. Ia mengaku bangga dengan program mudi gratis oleh pemerintah Musi Banyu Asin. Tentunya mudi gratis ini sangat memfasilitasi dan membantu kami warga Musi Banyu Asin yang ada di rantawan untuk bisa menikmati dan pulang ke daerah asal kami, Musi Banyu Asin, pada saat momen Lebaran ini. Tentunya ini sangat bermanfaat dan membantu kami untuk bisa berkumpul dengan keluarga. 200 lebih nih, 210 apa? 240 yang anak-anak, yang kuliah, yang belajar, yang bekerja di Jogja, Bandung, dan Jakarta yang hari ini nyampe ke penopuan pemerintah Kabupaten ini mengikuti program mudi gratis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin. Alhamdulillah, mereka nih semangat, senang, dan tidak ada yang sakit sih. Walaupun perjalanannya cukup melelahkan. Dan ini adalah program yang kami lakukan. Karena memang setiap tahun anak-anak ini, adik-adik kita ini kan mau pulang kampung nih. Pulang kampung, jadi yaudah lah, kita fasilitasi. Sekaligus juga barangkali mereka bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi di Musi Banyu Asin. Terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Mudi gratis ini merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah Musi Banyu Asin kepada para mahasiswa yang tengah menuntut ilmu demi menggapai cita-cita untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyu Asin. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Tim Imbutan BINUS TV melaporkan. BINUS TV Dari Musi Banyu Asin